Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Selasa 29 Oktober 2024. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita senantiasa ada di dalam naungan kasih setia Tuhan. Keluarga damai mari kita menyiapkan hati, kita berdoa. Bapak Surgawi kami bersyukur untuk kasih setiamu yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan kami. Sebentar kami hendak merenungkan firmanmu, kiranya roh kudus menerangi setiap hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang akan kita renungkan, rancangan Tuhan dalam pemulihan keluarga. Firman Tuhan yang mendasari yaitu dari kitab Ayub. Ayub fasal 42 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-17. Namun saya akan membacakan satu ayat saja yaitu di dalam ayat yang ke-10 demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, Tuhan menetapkan rancangannya dalam setiap keluarga. Baik rancangan secara umum maupun rancangan secara khusus. Rancangan secara umum bagi setiap keluarga adalah supaya keluarga itu bisa menikmati bahagia, harmonis, damai sejahtera, dan seterusnya. Dan ketika ada dosa, maka keluarga akan mengalami satu kondisi di mana damai sejahtera, kebahagiaan, keharmonisan itu bisa hilang. Tidak lagi dinikmati. Dan rancangan Tuhan yang secara khusus adalah pengenalan akan Tuhan yang semakin mendalam. Sehingga meskipun tidak berdosa, namun bisa mendapati satu kondisi atau keadaan yang buruk. Dan itulah yang dialami oleh Ayub dan keluarganya. Sehingga pada saat menghadapi keadaan yang buruk, kita bisa melihat bagaimana Ayub imannya tidak goya. Ayub mengalami pemulihan pada akhirnya setelah menghadapi keadaan yang sangat buruk di dalam hidupnya. Dia kehilangan hartanya dalam waktu yang sekejap. Dia juga kehilangan anak-anaknya yang meninggal secara bersamaan. Tidak lama kemudian dia juga mengalami kehilangan kesehatannya. Dia menjadi sakit dan sakit yang tidak terobati. Dan dia juga mendapati satu kondisi di mana istrinya yang seharusnya mendukung, menghibur, menguatkan, justru mengabaikan Ayub. Keluarga damai, inilah yang dimaksud dengan rancangan Tuhan secara khusus di dalam keluarga. Sehingga Tuhan sendirilah yang akan memulihkan. Ayub dijelaskan di dalam fasal satu kitab Ayub. Bahwa Ayub adalah orang yang hidupnya itu saleh, benar, takut akan Tuhan. Namun keadaan hidup itu justru terjadi pada Ayub dan keadaan yang buruk. Tetapi justru disitulah rancangan Tuhan digenapkan. Sehingga pemulihan keluarga Ayub bukan karena Ayub, tetapi karena anugerah Tuhan. Rancangan Tuhan yang digenapkan. Sehingga kalau kita menanyakan bagaimana bisa terjadi demikian pada Ayub. Paling tidak yang pertama, Ayub mengenal bahwa Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupnya. Sehingga di dalam kondisi dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan kesehatannya, dan sebagainya. Sebagainya, imannya tidak goyah karena dia tahu yang berdaulat atas hidupnya bukan semua itu, tetapi Tuhan. Yang kedua, Ayub mengenal bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidupnya. Sehingga sekalipun dia kehilangan semuanya, dia tahu ada rencana Tuhan yang spesifik yang akan digenapkan. Dimana Tuhan sedang mengerjakan melalui hidupnya, melalui keadaan yang buruk itu. Yang ketiga, Ayub mengenal bahwa Tuhan yang menjamin hidupnya. Sehingga sekalipun Ayub kehilangan semuanya, tetapi Ayub percaya bahwa Tuhan tidak pernah membuang, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Dan inilah yang membuat iman daripada Ayub tidak goyah. Dan pemulihan di mana Tuhan menggenapkan rancangannya itu dinyatakan pada waktunya. Yang keempat, Ayub mengenal bahwa Tuhan terus memproses hidupnya untuk semakin berkenan pada Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan menggenapkan rancangannya, pemulihan keluarga itu terjadi. Karena disini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan memberikan dua kali lipat dari harta yang sebelumnya, itu sebenarnya anugrah. Bukan pencapaian daripada Ayub. Tetapi itu pemberian daripada Tuhan. Karena Ayub tidak sedang mengejar, hartanya dipulihkan menjadi dua kali lipat. Anak-anaknya dikembalikan oleh Tuhan, dua kali lipat dan seterusnya. Tetapi yang dikejar oleh Ayub adalah hidup yang semakin berkenan kepada Allah. Itulah rancangan khusus bagi setiap keluarga. Di mana kita boleh menyiapkan diri untuk hidup menggenapkan rancangan Tuhan secara khusus di tengah keluarga kita. Sehingga sekalipun keadaan buruk terjadi, iman kita tidak goyah. Dan hidup kita semakin berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi tolonglah kami supaya rancanganmu yang khusus itu terjadi di dalam hidup kami. Sehingga ada pemulihan yang engkau nyatakan di tengah keluarga kami. Sehingga setiap kami di dalam anggota keluarga, kami boleh semakin mengenal akan Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan yang turut bekerja. Tuhan yang menjamin hidup kami. Dan Tuhan yang terus memproses hidup kami. Terpujilah engkau Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firmanmu. Amin. Terima kasih. Terima kasih.